Rapi tes masal di Pasar Tos 3000 Jodoh akhirnya dilaksanakan. Setelah sempat tertunda sebanyak dua kali, pelaksanaan rapi tes masal kepada para pedagang di Pasar Tos 3000 Jodoh Kota Batam ke Pulauan Rio akhirnya dilaksanakan Kamis yang 9 Juli 2020. Pantauan di lokasi tim medis bersiaga di dua tenda yang telah disediakan guna melayani ribuan pedagang maupun warga yang ingin dilaksanakan rapi tes. Tadi seberindak Kota Batam, Gusti Andriau menuturkan bahwa pihaknya langsung membawa pedagang ke rumah sakit khusus infeksi galang Kota Batam apabila ditemukan hasilnya reaktif. Gusti Andriau juga mengakui pihaknya mempersiapkan dua unit bus trans Batam untuk mengangkut pedagang yang hasil tesnya reaktif siang itu. Petugas disperindak juga akan mengurus segala perlengkapan minat mereka yang reaktif tersebut. Walaupun demikian, hingga sore, Gusti Andriau belum memaparkan mengenai hasil rapi tes ini. Berapa pedagang maupun berapa warga yang reaktif belum dipaparkan lebih jauh. Bagaimana mungkin kegiatan pagi ini adalah rangkaian daripada hasil daripada rapat kita terakhir terkait dengan penundaan tanggal 29 dan tanggal 6. Penundaan ini disebabkan pertama adalah berlata kembali ke-3.000. Sekarang sudah ditata, ada tiga blok. Blok pertama ini kita sudah ditata, cuma memang belum sempurna apa yang dilakukan oleh pihak menolak. Karena kenapa? Karena persoalannya adalah terkait dengan tempat ini masih beratakan juga. Lekwis kita merapit. Merapit semua yang ada di atas 3.000 ini, yang blok AAP ini, itu sebanyak 1.000 rapit. Tapi lagi-lagi kondisi hujan ini membuat kita bermasalah. Mudah-mudahan hari ini selesai, kita minta bantu sama dinas pendidikan untuk mengurangi rapitnya. Ada empat bukesmas. Dinas kesehatan, Pak. Dinas kesehatan, ya dinas pendidikan kesehatan. Ada empat bukesmas. Yang ada di sini, yaitu bukesmas jubuk wajah, sungai panas, ada empat bukesmas untuk minta bantuan tenaga medis. Sementara itu, Iwan, salah satu pedagang di Pasar Tos 3000 Jodoh, mengaku juga dengan pelaksanaan rapit tes masal tersebut. Hal ini diakui, rapit tes perlu dilakukan guna menghapus stigma Pasar Tos 3000 Jodoh yang saat ini dianggap sebagai tempat penyebaran COVID-19. Terima kasih ya, Bu. Selamat, Bu. Sudah dua kali. Kalau Bapak sudah dua kali? Sama ini sudah dua kali? Iya, kemarin pun juga. Tadi hasilnya apa, Pak? Hasilnya belum langsung kasih tahu. Kalau yang kemarin dulu itu langsung kasih tahu. Kalau yang ini belum dapat, Pak? Belum dikasih tahu. Hasil rapitnya, Pak? Hasil rapitnya belum dikasih tahu, Pak? Belum. Kalau orang itu kan maunya pakai spiker, dianokkan gitu. Perasaan Bapak bagaimana, Pak? Sudah lega lah. Sudah lega aja, Pak ya? Ya, dikira kan di sini orang yang ngomong orang luar kan tahu ini di sini bidangnya orang penyakit COVID. Oh. Ada emang ada omongan gitu, Pak? Ya, suara berita-berita itu kan orang-orang yang kayak heboh. Jangan lupa like dan subscribe. dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.